Intro Bagi sebagian orang mengkonsumsi makanan berminyak Mungkin adalah hal yang sangat sulit dihindarkan Apalagi harus menghindari yang namanya gulai Atau telur dadar misalnya Atau juga makanan yang sudah sangat merakyat Seperti gorengan Kayaknya makanan-makanan ini sudah sangat lekat Dengan lidahnya masyarakat di Indonesia ya Namun ada juga yang membusuhi yang namanya makanan berminyak Bagi mereka ini kayaknya seperti apa gitu ya Tapi sebenarnya apa yang terkandung dalam makanan berminyak Dan apa juga bahaya jika kita mengkonsumsi makanan minyak Makanan yang diolah dengan cara digoreng Ternyata memang menggiurkan Meski menggugah selera Tapi ternyata pemanfaatan minyak goreng pada saat memasak Menjadi bumuran tersendiri bagi kesehatan Para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh Kurang dari 10% dari asupan harian Selain itu setiap kali Anda ingin menggoreng makanan Mulailah proses penggorengan pada suhu yang benar Minyak yang digunakan untuk menggoreng sebaiknya berpisar Antara 175 hingga 225 derajat celcius Asupan minyak yang berlebihan tentunya tidak baik untuk tubuh manusia Hal tersebut dapat menjadi timbunan lemak pada tubuh Dan lemak tersebut akan menimbulkan kadar kolesterol yang tinggi Sebagai penikmat makanan dengan proses pengolahan yang digoreng Kita perlu mengetahui takaran penggunaan minyak goreng Dan juga dampak negatif yang bisa dihasilkan dari penggunaan minyak goreng Kalau menurut dokter Dharma Lindiarto SPPD Seorang ahli penyakit dalam Dia menyebutkan bahwa minyak goreng yang sudah digunakan 3 kali Tidak dapat digunakan lagi Karena akan memberikan dampak negatif pada tubuh Terutama penyakit-penyakit tertentu akan muncul Kandungan lemak transvet yang terdapat pada minyak bekas Akan menimbulkan kadar kolesterol yang tinggi Jika seseorang memiliki kadar kolesterol yang tinggi Dapat berpotensi terkena serangan jantung dan tekanan darah tinggi Minyak bekas dapat menimbulkan gatal-gatal pada tenggorokan Itu disebabkan oleh senyawa akreolin Yang terbentuk oleh pengendapan minyak goreng tersebut Dampak lain minyak bekas adalah infeksi pada saluran tenggorokan Yang menyebabkan batuk-batuk Dan bahaya konsumsi minyak bekas adalah risiko terkena kanker Sebenarnya bukan bahaya dari minyak gorengnya itu sendiri Tetapi apabila kita mengonsumsi terlalu banyak gorengan Itu justru akan membuat tubuh kita gampang untuk gemuk Tapi kembali lagi minyak gorengnya pun yang digunakan Haruslah minyak goreng yang jarang pakai Atau hanya beberapa kali pakai dan dibuang Bukan minyak goreng yang disebut dengan jelantah Atau yang sudah dipakai berulang kali Dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita Karena mengandung trans fat yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan Seperti jantung maupun struk Sebenarnya tidak perlu menggantikan minyak yang telah digunakan sehari-hari Tetapi alternatif yang lebih baik tentunya bisa menggunakan minyak kelapa atau mentega Minyak kelapa dan mentega itu mengandung lemak jenuh Sehingga apabila dipanaskan secara berlebih Tidak gampang berubah struktur Dan tidak berubah menjadi trans fat yang berbahaya untuk kesehatan kita Tidak seperti minyak goreng biasa Yang terdiri dari kandungan lemak tak jenuh yang tinggi Apabila dipanaskan dapat berubah menjadi trans fat Dan itu yang berbahaya kepada kesehatan kita Selain minyak goreng ternyata ada alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk menggoreng Di antaranya ada mentega, minyak kelapa, minyak wijen, ataupun minyak kenari Bahan alternatif pertama adalah mentega 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 sendiri mengandung banyak vitamin Ada vitamin A, D, K2, serta CLA yang dapat mengurangi tumor pada kanker Bahan yang terbuat dari penguapan protein susu ini dapat digunakan untuk menumis, memanggang, dan juga menggoreng Minyak kelapa atau virgin coconut oil Kandungan asam lemak pada minyak kelapa baik untuk menurunkan berat badan Selain itu juga berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, dan antimikroba Sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Minyak kelapa murni dapat digunakan untuk memasak dalam suhu rendah Minyak wijen Bahan alternatif lainnya adalah minyak wijen Minyak wijen juga bersifat antibakteri yang dapat membantu melindungi tubuh dari pertumbuhan bakteri abnormal Menurut National Institute of Health, mengkonsumsi minyak wijen secara teratur dapat menurunkan tekanan darah Minyak wijen juga mengandung sesamin yang berfungsi menghambat proliferasi berbagai sel kanker Termasuk kanker payudara, kanker usus, kanker paru-paru, dan kanker prostat Minyak kenari Minyak yang terbuat dari kacang kenari ini mengandung mineral seperti fosfor, magnesium, sat besi, kalium, dan selenium Yang bermanfaat untuk membantu menstabilkan hormon Kacang kenari juga merupakan salah satu sumber antioksidan terbaik yang mampu melawan efek radikal bebas Penggunaan minyak goreng dalam makanan yang kita makan setiap hari memang agak sulit ya dihindari Apalagi makanan dengan olahan digoreng itu memang cukup menggugah selera Kalau kita bicara soal selera pasti makanan yang lezat dengan menggunakan minyak yang tepat Nah saya akan memberikan Anda tips bagaimana memilih minyak yang tepat Pilihlah minyak yang mengandung lemak tak jenuh seperti minyak saitun dan minyak lobak Minyak tersebut bermanfaat untuk jantung dan pembuluh arteri Jika memiliki resiko terkena serangan jantung disarankan untuk memilih jenis minyak tersebut Jika Anda mengutamakan sajian yang lesat dan menggugah selera Pilihlah minyak yang keras seperti minyak wijen dan minyak kenari Minyak jagung dan minyak bunga matahari mengandung lemak tak jenuh ganda Minyak ini baik untuk kesehatan tapi rasanya tergolong netral Jika Anda mencari minyak yang mengandung asam lemak omega 3 Maka pilihlah minyak kedelai, minyak kenari dan minyak lobak Asam lemak omega 3 tersebut baik untuk peredaran darah di jantung Makanan berminyak tidak perlu dihindari Asalkan tidak terlalu berlebihan Makanan berminyak itu berpotensi membuat kolesterol yang berlebihan Dan dari kolesterol berlebihan itu bisa membuat struk untuk umur-umur di usia muda gitu mbak Jadinya harus dihindari Makanan yang berminyak harus dan sangat harus dihindari memang Karena tidak baik untuk kesehatan Tergantung kita juga Jangan terlalu banyak pakan goreng-gorengan atau keripik yang berminyak Menurut saya sih gak perlu dihindari juga sih Nah menurut anda bagaimana apakah minyak ini menjadi musuh atau justru teman untuk anda Ya buat sebagian orang memang ada yang mengantisipasi makanan berminyak Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu tergantung dari mana pola penggunaan minyak saja Anda harus tahu dulu bagaimana takaran dari penggunaan minyak tersebut Nah saya akan memberikan anda tips bagaimana penggunaan minyak dan bagaimana anda bisa menghemat minyak Jika ingin menggoreng bawang, kerupuk atau kacang Gunakan minyak goreng yang baru Setelah selesai menggoreng Saring minyak yang masih berwarna kuning Lalu masukkan ke dalam wadah yang bersih Sisa minyak tadi dapat digunakan kembali di hari yang sama Untuk menumis sayuran, bumbu masak atau menggoreng tahu, tempe dan gorengan lainnya Selesai digunakan Saring lagi dan masukkan ke wadah yang bersih Jika masih ada daging ayam atau ikan yang akan digoreng saat itu juga Gunakan saja sisa minyak tadi untuk menggoreng Nah sisa minyak dari menggoreng ikan atau ayam Warnanya akan menjadi keritaman dan agak mengental Sebaiknya minyak goreng ini dibuang dan jangan digunakan lagi Selain itu minyak baru yang anda gunakan untuk menggoreng donat Baunya akan wangi Anda bisa menyimpannya pada wadah yang kering dan bersih Dan selanjutnya bisa anda gunakan lagi Untuk menggoreng pisang atau snack manis lainnya Terima kasih telah menonton!